Terima kasih telah menonton Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namu Budaya Salam Kebajikan Saya Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara Menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku Masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai Agar tidak mudik Baik keluar dari Sumatera Utara Maupun masuk ke Sumatera Utara Ini bertujuan Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Saya mohon kepada saudara-saudaraku Ini untuk kebaikan kita bersama Di situasi seperti ini Kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga Menggunakan video call, social media Atau teknologi lainnya Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga Jadilah pahlawan untuk melindungi diri Keluarga juga Sumatera Utara yang kita cintai ini Saat ini Sumatera Utara sudah meningkatkan status Dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 Menjadi status tanggap darurat Hingga tanggal 29 May 2020 Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara Kita harus kompak Memutuskan rantai penyebaran COVID-19 Mari kita berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga situasi segera kembali pulih Dan kita terbebas dari bencana ini Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Hari ini Jumat Tanggal 24 April tahun 2020 Bugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Akan menyampaikan update Perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara Saudara-saudara sekalian Bugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan Bagi umat muslim di Sumatera Utara Berpuasa di bulan Ramadhan Tidak hanya dimaknai sebagai wujud ketakuan dan keimanan bagi umat Islam Tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan Di mana puasa dapat bermanfaat pada sistem kekebalan tubuh Atau imunitas Sejumlah penelitian menyebutkan Berpuasa dapat meningkatkan imunitas Sebaliknya Belum ada studi yang menyatakan Berpuasa beresiko meningkatkan infeksi COVID-19 Berpuasa yang benar Dapat memperbaiki jaringan-jaringan sel yang rusak Dan bisa merangsang produksi sel-sel darah putih yang baru Sistem kekebalan tubuh dapat melakukan regenerasi Sehingga semakin memperkuat ketahanan tubuh Dengan tubuh yang kuat Berbagai infeksi bakteri Maupun virus Serta penyakit lain Bisa ditangkal Berpuasa bisa mengeluarkan berbagai racun yang tersimpan di dalam tubuh Misalnya zat adiktif Adiktif dalam makanan seperti pengawet dan pewarna makanan Puasa juga dapat mengurangi masa lemak tubuh Lemak tubuh yang berlebih Dalam tubuh dapat merusak keseimbangan sistem kekebalan Kekebalan tubuh manusia Dan memicu produksi sel yang menyebabkan peradangan organ tubuh Penyakit yang bisa timbul akibat lemak tubuh berlebih Misalnya penyakit pembuluh darah Kalau yang kelebihan lemak Berpuasa bisa menurunkan berat badan Sehingga memperbaiki imunitasnya Saudara-saudara sekalian Kami mengingatkan Orang yang berpuasa Hendaknya memperhatikan kualitas dan kuantitas asupan gizi Saat sahur dan buka puasa Pasalnya Jika asupan gizi kurang Orang tersebut sangat rentan terhadap infeksi COVID-19 Sementara itu Orang yang bergizi baik Dengan kebutuhan energinya telah tercukupi Berpotensi besar memiliki kemampuan untuk memusnahkan virus COVID-19 Untuk itu inilah saatnya kita menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga di rumah Karena kita tidak pernah tahu Siapa orang yang di luar yang membawa virus Banyak orang tanpa gangguan yang tidak bisa kita bedakan dengan mata biasa Selalu gunakan masker jika terpaksa keluar Dan batasi waktunya jika terpaksa keluar rumah Hindari kerumunan Hindari naik kenderaan umum dengan penumpang yang penuh Jika terpaksa membeli makanan di rumah Maka belilah dan makanlah di rumah Usahakan menggunakan jasa pengantaran Kalau memang membutuhkan sesuatu Untuk membeli dan segeralah pulang Lepas masker setibanya di rumah Dan cuci dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir Serta ganti dengan masker yang baru Mari kita lindungi kelompok yang rentan Saudara kita yang berusia lanjut Yang berpenyakit kronis Misalnya berdarah tinggi Kencing manis Asma Kanker TBC dan lain-lain Karena mereka inilah yang sangat rentan Dan berakibat fatal Mana kalah terinfeksi COVID-19 Saudara-saudara sekalian Keberhasilan upaya ini sangat tergantung Pada peran serta masyarakat Terutama peran kita mendukung Saudara-saudara yang sedang Menjalankan isolasi mendiri Baik perorangan ataupun kelompok Upaya ini akan kita perkuat Dengan penelusuran kontak yang lebih agresif lagi Oleh dinas kesehatan Baik di provinsi ataupun di kabupaten kota Serta dibantu aparat pemerintah setempat Serta pengujian sampel secara masif Saudara-saudara sekalian Hingga pada hari ini Rabu 24 April tahun 2020 Pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Bugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Mengkonfirmasi data orang-orang yang terpapar COVID-19 Untuk data-data Kita lihat dulu pesan-pesan yang akan lewat Alur rujukan rumah sakit darurat Rujukan COVID-19 Rumah sakit Martha Friska dan rumah sakit GL Tobing Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru Yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis baru Penyakit dalam dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap Foto toraks dan EKG sebelum dirujuk Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat Rujukan COVID-19 Tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga Kecuali pasien anak di bawah 15 tahun Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga Rumah sakit menghubungi hotline rumah sakit darurat Rujukan COVID-19 Marta Friska Mutatuli 061-414-9666 0813-6213-6822 Hotline rumah sakit darurat Rujukan COVID-19 Rumah sakit GL Tobing 0822-6804-0024 Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal Dengan membawa hasil pemeriksaan Muskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan Tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan Adalah benteng terakhir Andalah garda terdepan Masyarakat Sumatera Utara yang kami hormati Hari ini Rabu 24 April 2020 Pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat Dugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara Mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 Orang dalam pemantauan Berjumlah 2.176 orang Pasien dalam pengawasan Berjumlah 157 orang Pasien positif dengan metode PCR Berjumlah 102 orang Pasien positif menggunakan rapid test Berjumlah 18 orang Pasien yang sembuh 25 orang Pasien yang meninggal 12 orang Saudara-saudara sekalian Mari kita berpartisipasi secara aktif Dalam penanganan COVID-19 ini Dengan cara memutuskan rantai penularan Jangan mudik, jangan berpergian Sekali lagi jangan mudik, jangan berpergian Pastikan kita tidak tertular dan kita tidak menulari Karena perjalanan kita tidak aman Akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dengan orang tanpa gejala Atau orang dengan gejala ringan Di terminal, di stasiun, di rest area, atau di toilet umum sepanjang perjalanan Atau kita sendiri yang membawa virus itu tanpa gejala Atau dengan gejala yang ringan Karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19 Dan ini akan berpotensi menulari kepada keluarga kita yang ada di kampung halaman Jika kita memaksa pulang ke kampung Maka kita akan dikarantina selama 14 hari Sehingga makna pulang kampung Makna mudik tidak akan pernah kita dapatkan Kecuali hanya karantina 14 hari di kampung halaman sendiri Oleh karena itu Marilah kita lindungi kampung halaman kita Marilah kita lindungi keluarga kita yang ada di kampung halaman Mari kita sebarluaskan Dan kita laksanakan penggunaan masker Maskerku melindungi kamu Maskermu melindungi aku Hargai dan bantu upaya mereka yang melakukan isolasi mandiri Serta jangan diskriminasi pasien COVID-19 yang sudah sembuh Oleh karena itu Marilah kita bersatu dan bergotong royong melawan COVID-19 Dari pusat sampai ke daerah Hingga ke desa-desa Hingga sampai ke keluarga kita Tetaplah berada di rumah Dan produktiflah di rumah Waspadai ancaman demam berdarah Karena pada periode ini adalah bulan yang secara klasik Pada masa pancaroba Terjadi peningkatan kasus demam berdarah Apabila ini terjadi bersamaan dengan infeksi COVID-19 Maka angka kesakitan akan terus meningkat Dan akan terlihat kecenderungan penderita COVID yang meninggal Adalah usia yang masih muda Oleh karena itu Waspadai demam berdarah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita Bersama keluarga kita menguras dan membersihkan tempat penampungan air Menutup tempat penampungan air Menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tempat penampungan air Saudara-saudara sekalian Bentuk kerjasama inilah yang dibutuhkan Saling tenggang rasa inilah yang diperlukan Mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita Untuk menyelamatkan tetangga kita Untuk menyelamatkan lingkungan kita Hanya ini cara yang bisa kita lakukan Untuk menyelamatkan provinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini Oleh karena itu Kami yakin kita memiliki jiwa gotong royong Kita memiliki jiwa tenggang rasa Dan kita pasti mampu melewati cobaan ini Yakinlah kita pasti bisa Dan kita pasti mampu melewati semua ancaman ini Dengan semangat gotong royong dan bersatu Demikian Saudara-saudara sekalian Saya akan mencoba Menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami Yang pertama apakah masih ada TKI yang akan masuk ke sumut Dan bagaimana penanganannya Saudara-saudara sekalian Saat ini ada ribuan saudara-saudara kita Tenaga kerja Indonesia Yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia Dari berbagai pelabuhan-pelabuhan Kami sudah terus berkoordinasi dengan Kawan-kawan di Kabupaten Kota Sesumatera Utara Untuk tetap memantau Saudara-saudara kita yang masuk Melalui pintu-pintu resmi Ataupun pintu-pintu yang tidak resmi Di sepanjang pantai Provinsi Sumatera Utara Untuk protokol penanganannya Secara protokol kesehatan Kita tetap lakukan Kita akan lakukan screening kesehatan Terhadap saudara-saudara kita itu Dan seandainya dijumpai Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti Kawan-kawan semua Dan saudara-saudara kita Akan segera dirujuk ke rumah sakit Rumah sakit yang menjadi rujukan kita di Sumatera Utara Selanjutnya Ada kenaikan jumlah pasien sembuh Apakah anak-anak Dalam jumlah pasien sembuh Saudara-saudara sekalian Saat ini kami sampaikan sebelumnya Bahwa kita masih merawat Beberapa pasien-pasien usia anak-anak Dan hingga hari ini Mereka masih dalam tahap observasi Dan tahap penanganan secara medis Sehingga belum dikatakan Dan dinyatakan sebagai sembuh Kita masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium yang telah dilakukan kepada mereka Saya rasa demikian Terima kasih atas perhatiannya Marilah terus kita sama-sama berdoa Agar Sumatera Utara ini Segera terbebas dari pandemi Covid-19 Sumatera Utara lawan Covid-19 Bersama kita Bisa Hai bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima Dan jauh dari ancaman virus Serta penyakit apapun ya Mengingat saat ini sedang marak Tentang mewabahnya virus novel Corona Virus novel Corona Menyebabkan wabah pneumonia Di kota Wuhan, Tiongkok Pada Desember 2019 Dan menyebar ke negara lainnya Hingga kini Penyebab infeksi virus Corona tersebut Antara lain Percikan air liur pengidap Bisa dari batuk dan bersin Menyentuh tangan Atau wajah orang yang terinfeksi Menyentuh mata, hidung, atau mulut Setelah memegang barang Yang terkena percikan air liur pengidap Virus Corona Gejala yang timbul Bila terjangkit virus novel Corona Bisa beragam Bergantung pada jenis Corona Yang menyerang Dan seberapa serius infeksi yang terjadi Berikut beberapa gejala Virus Corona Yang terbilang ringan Hidung beringus Sakit kepala Batuk Sakit tenggorokan Demam Merasa tidak enak badan Hal yang perlu ditegaskan Beberapa virus Corona Dapat menyebabkan gejala yang lebih parah Infeksinya dapat berubah Menjadi bronkitis dan pneumonia Yang menyebabkan gejala Seperti demam yang mungkin cukup tinggi Bila pasien mengidap pneumonia Batuk dengan lendir Nyeri dada Atau sesak saat bernapas Infeksi bisa semakin parah Bila menyerang kelompok individu tertentu Contohnya orang dengan penyakit jantung Atau paru-paru Orang dengan sistem kekebalan yang lemah Hingga saat ini Belum ada vaksin yang dapat Mencegah virus Corona Maka dari itu Langkah terbaik adalah Mencegah penyebaran virus tersebut Yaitu Menghindari berpergian kecil Menggunakan masker saat beraktifitas di luar ruangan Terutama bila kamu beraktifitas di tempat umum Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun Atau hand sanitizer yang mengandung alkohol Tutup mulut dan hidung Saat kamu batuk atau bersin Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit Jaga kebersihan benda yang sering disentuh Dan kebersihan lingkungan Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya Kita tahu semua Saat ini Virus COVID-19 Telah memasuki fase Yang tidak baik Dan sangat mengkhawatirkan Saya meminta seluruh masyarakat Agar mengisolasi diri Di rumahnya masing-masing Hingga keadaan yang lebih baik Saya paham efek terbesar dari Penyebaran virus ini Adalah ekonomi Tapi saya haraf Saudara-saudaraku Memahami Jiwa kita Dan jiwa orang banyak Lebih berharga Dari apapun Wabah virus corona bisa kita hindari Bila mereka yang terkena penyakit ini Melakukan isolasi diri Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan Cukup melakukan isolasi diri di rumah Protokol isolasi diri sendiri Dalam penanganan COVID-19 Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 Di isolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 Biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari Berupa batu, demam, atau sesak nafas Dalam selang waktu itu Kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 Di isolasi dan dipantau Di rumah sakit, rumah, atau tempat lain Untuk memastikan infeksi Akan dilakukan tes beberapa kali Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia Atau memiliki penyakit kronis lain Seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya Maka Anda dapat secara sukarela Atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan Melakukan isolasi mandiri Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 Dengan berdiam diri di rumah Sambil memantau kondisi diri kita Seraya tetap menjaga jarak aman Dari orang sekitar atau keluarga Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya Atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP Yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 Dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19 Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar Kecuali untuk mencari pertolongan medis Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah Dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas Perlangkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi Dan juga benda berbahan kain misalnya pakaian atau selimut Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Serta melakukan etika batuk dan bersih Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan Terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan Bila sakit memburuk seperti mengalami sesak nafas Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah termasuk untuk bekerja apalagi ke ruang publik Bila sangat terpaksa harus keluar Gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri terpisah dari anggota keluarga lain Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian Maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat Antara lain dengan makan makanan bergisi seimbang Perbanyak buah dan sayur Istirahat yang cukup Lakukan olahraga ringan Dan hindari merokok atau minum alkohol Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit Namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat Mari saling berempati, berkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona Terima kasih Terima kasih